Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya mau bertanya Apa hukum ta'aruf bagi santri? Dan setahu saya, ta'aruf itu adalah perkenalan yang berakhir pernikahan Tanpa berkontekan Nah, kalau santri yang memiliki status ta'aruf Tapi masih berkabaran Entah itu melalui surat ataupun media sosial Apakah itu masih dibilang ta'aruf? Dan apakah Islam memperbolehkan berkontekan dengan orang jenis? Yang ditanyakan ta'aruf atau pacaran? Jangan-jangan pacaran dibilang ta'aruf Ta'aruf itu berasal dari bahasa Arab Kalau secara bahasa itu sebenarnya ta'aruf itu saling mengenal Ta'arufa ya ta'arufu ta'arufan Ada apa namanya Lilmusyaraqah bainal isnain Sorofnya Itu saling mengenal Itu secara bahasa Tapi kalau secara istilah Ta'aruf itu biasanya digunakan oleh seseorang yang sedang mempersiapkan untuk meminang calon istri Ya Atau persiapan menikah Persiapan melamar Ya Nah bagaimana ka'afiyah berta'arufnya Ka'afiyah berta'arufnya secara Islam Itu gak boleh Apa namanya Itu Pertama ya Itu gak boleh langsung face to face Ya Gak boleh langsung face to face gak boleh Yang pertama itu ditanyakan dulu Ya Yang pertama ditanyakan dulu Bagaimana cara menanyakannya Cara menanyakannya adalah Sampeyan Bagi laki-laki Mengirimkan saudara perempuannya Untuk kenalan dengan Calon istrinya Jadi mengirimkan adik perempuannya Atau kakak perempuannya Untuk Menelusuri Atau berkenalan dengan calon istrinya Ya Nah ketika sudah mantap Oh mas Niki Mbak Niki Mbak Siti Ku Main banget Woyu ngalim Sukwe Oke Oke Main banget Mas Agamanya Jumos Putra Ini Biai gede Oh bagus Bagus Nah setelah itu Baru Diperbolehkan Kedua orang itu Untuk melihat Ya Untuk Untuk melihat Dan itu Dibatasi Melihat itu Sebatas Wajah Dan kedua Telapak Tangan Enggak boleh Ditelung dari ujung rambut Sampai ujung kakinya Apalagi dibuka Apalagi dijajel dulu Enggak boleh Ya Nah Malah salah melihat Itu emang boleh Karena supaya Apa lebih Lebih nyaman Suatu saat nanti Ketika sudah menjalankan Hubungan Tapi tetap Ada Batasan Anda itu Belum halal Hanya baru Sekedar Boleh melihat Untuk Keperluan Menikah Paham ya Langkah Sebagaimana Ketika sudah Takaruf Sudah Dilamar Ya Itu kok Masih hubungan Hubungannya Dengan W.A.N. Dengan kirim-kirim Pesan Singkat SMS Atau Telepon Itu bagaimana Hukumnya Masalahnya Memang Bener Kadang Orang Sudah Melamar Itu dianggap Sebagai Sudah Istrinya Tidak 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 Lamaran Tidak 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 Belum Boleh Ini Salah Tanggap Ini Salah Kabrah Masyarakat Kita Menganggap Orang Yang Apa Namanya Itu Sudah Dilamar Dianggap Sudah Suami Istri Bahaya Tidak Boleh Urusan Pesan Singkat Ya Ketika Itu Cuma Sekejar Hajat Ya Sekedar Kebutuannya Yang Urgen Yang Penting Itu Seakhiran Tidak Masalah Misalkan Bertanya Dek Beresok Tanggal 12 Desember Nikah Loh Sampai Istri Pura Ya Ibarak Kali Sudah Meninggal Mau Dikah Malah Meninggal Sudah Bikin Undanan Itu Kan Suatu Keperluan Yang Penting Ditanyakan Dan Dengan Syarat Ya Komunikasi Itu Tidak Terjalin Fitnah Apa Jadinan Komunikasi Itu Tidak Khawatir Adanya Fitnah Paham Ya Adanya Fitnah Itu Seperti Syahwat Seperti Apa Itu Tidak Diperbulihkan Jadi Anda Sekalipun Sudah Dilamar Baru Itu Harus Tetap Dijaga Komunikasinya Ya Tapi Kalau Sudah Akad Nikah Silahkan Silahkan Bebas Itu Ya